Oke, jadi seperti ini ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya membuat tangga spiral. Jadi kita akan membuat dua jenis tangga spiral. Yang pertama, kita akan buat yang seperti ini, yang ada tiang penyangganya di bagian tengah. Kemudian, yang kedua yang seperti ini. Jadi pertama-tama, kita buat lingkaran dengan shortcut C. Kita buat radiusnya 60. Kemudian kita offset, pencet F. Kita offset keluar, 700. Kalau sudah, ini kita copy saja. Klik, pencet M, lalu pencet Ctrl, sampai ada tanda plusnya. Kita copy ke samping. Kalau sudah, ini bisa kita hapus. Lalu kita seleksi, klik dua kali. Kita klik kanan, kita find center. Ini berfungsi untuk memberi snap atau guideline berupa garis tengah dari lingkaran. Kalau sudah, ini kita make group. Yang ini juga. Jadi ini tuh fungsinya untuk guideline Untuk nanti, kita bisa membuat anak tangga-anak tangganya. Sebelumnya, kita pencet B dulu. Kita ke bagian N.info. Kemudian, kita klik nih garis terluarnya. Ada segmen. Kita buat segmennya 18. Karena saya mau bikin 18 anak tangga. Kalau sudah, kita pakai line. Kita bikin anak tangganya. Kita push-pull dengan shortcut P. Setinggi 60. Kita make component. Jadi, kita make component. Karena kita mau bikin anak tangganya ini kan dalam jumlah banyak. Jadi, ketika kita edit, maka cukup edit satu aja. Yang lain akan ikut teredit. Seperti itu. Jika sudah, ini tinggal kita copy. Klik bendanya. Pencet key. Harus di aksis biru ya. Jadi, harus berwarna biru seperti ini nih. Kemudian, kita klik. Kita ambil titik di ujung benda ini. Kita klik. Kemudian, pencet control. Supaya muncul tanda plusnya. Lalu, bisa kita rotate. Kita snap ke ujung satunya. Kalau sudah, kalian lihat di bagian pojok kanan bawah. Pencet tanda bintang. Kalian kali 17. Coba kita push-pull. Nah, ikut ke angkat semua kan. Kalau sudah, ini tinggal kita seleksi. Kemudian, tekan shift. Supaya kita unselect yang ini. Karena kita kan kepengen dia itu di bagian bawah ya. Jadi, tidak ikut naik ke atas. Kalau sudah, pencet M. Kita pakai lock axis. Di axis biru nih. Kita naikkan 180. Kemudian, sama. Kita pencet shift. Buat unselect. Kita move ke atas. Di lock axis biru. 180. Begitu terus ya. Sampai paling atas. Sampai paling atas. Sampai paling atas. Kemudian, ini kita seleksi semua. Kita find center. Sudah, tinggal kita geser. Ini saya geser pakai aksis hijau ya. Kita lock aksisnya. Kalau sudah, kita buat railing-nya. Kita masuk ke dalam group. Kita pencet T. Ini untuk beri kita guideline. Di 30. Lalu, kesini. 30. Kemudian, C. Radiusnya 15. Ke entity info. Segmentnya dibikin 60. Biar lebih halus. Kalau sudah, pakai L. Kita bikin garis ke atas. 900. Lalu, kita hubungkan. Kalau sudah, kita selek. Oh iya, ini kita reverse face dulu. Biar pas di follow me. Dia warnanya, face-nya gak kebalik. Sudah, kita selek lagi. Kita pakai follow me. Ini kita klik. Ini kita edit. Delete guide. Kurang lebih seperti ini ya. Hasilnya. Kalau mau, railing dan tangganya lebih halus. Bisa pakai extension. Cuma, kalau untuk dasar, seperti ini sudah cukup ya. Kalau sudah, kita bikin yang seperti ini nih. Bikin C. Kita buat. 1500. Kita klik. Segmentnya kita ganti jadi 18. Ini bebas ya. Karena saya inginnya 18 anak tangga, jadi segmennya 18. Kalau sudah, kita offset ke dalam. 1000. Ini kita find center. Make group. Sekali lagi, ini tuh cuma guideline kita aja ya. Sudah, ini kita hubungkan. Lalu, kita push-pull. Setinggi 180. Kita bisa coba. Kasih. Line. 20 mili. Kita push-pull. 10 mili. Kemudian, pakai arch. Shortcut A. Side-nya kita ganti dulu. Ada di bagian pojok kanan bawah. Kita ganti. Coba aja di 30. Seperti gini ya. Kita push-pull sampai habis. Oke. Kita make component. Kalau sudah, kita copy dengan pencet key. Ambil titik tengah. Lalu, kita klik ujungnya. Pencet control. Sehingga ada tanda plus. Kita putar ke ujung satunya. Kalau sudah, kita kali 17. Ini bisa kita hapus. Kalau sudah, seperti cara yang tadi, tinggal kita naikin aja ke atas. Setiap step-nya setinggi 180. Kalau kalian merasa bingung dengan shortcut-shortcut atau toolbar yang saya pakai. Kalian bisa coba nonton seri pembelajaran SketchUp ini dari awal ya. Biar kalian paham. Kalau sudah, kita bikin railing-nya. Guideline-nya kita bikin dulu. 50. Lalu pakai C. Kita buat radius-nya 25. Kalau sudah, kita reverse. Lalu, bikin garis. Setinggi 900. Kita hubungkan garisnya. Kalau sudah, kita klik. Kita follow me. Begitu juga yang bagian dalam. Bikin dulu. Garis bantunya. Lalu bikin lingkaran. 25 radius-nya. Kita reverse face. Bikin garis. Setinggi 900. Kemudian, dihubungkan. Lalu kita follow me. Edit. Delete guide. Seperti ini ya. Lalu, biar kelihatan lebih halus. Kita bisa klik garis ini. Pencet M. Kita tarik ke bawah. Seperti ini ya. Kalau mau ini lebih halus. Berbentuk seperti curve. Bisa pakai extension ya. Ada extension-nya untuk bikin face-nya jadi smooth. Jadi seperti melengkung. Oke. Jadi seperti ini ya. Kayak lagi, ini hanyalah dasar pembuatan. Jadi, kalian ambil konsep-konsep dan pemikirannya. Oke. Sampai disini dulu video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.